Pasta dilantiknya Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Wakapolri Komjen Aridono untuk sementara memimpin kepolisian Republik Indonesia. Presiden Jokowi telah mengirimkan surat ke DPR agar kabar reskrim. Komjen Idham Aziz menjalani uji kepatutan di lembaga wakil rakyat tersebut. Mohamad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Presiden telah menunjuk Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Lembaga kepolisian ini pun untuk sementara dipimpin oleh wakilnya Komjen Aridono. Namun mengingat Aridono akan segera memasuki masa pensiun, Jokowi Dodo pun segera bersurat ke DPR dengan menunjukkan bereskian Komjen Idham Aziz sebagai calon tunggal Kapolri. Idham Aziz menjalani uji kepatutan di lembaga wakil rakyat tersebut. Di rapat konsultasi pengganti bangus dengan pemerintah raksin untuk menyetujui hal tersebut. Kemudian tentu saja tadi saya sampaikan dalam rapat paripurna dan nanti kita akan membalas surat presiden tersebut terkait dengan pemberhentian Kapolri. Pertusan presiden terkait calon tunggal Kapolri merupakan hak prerogatif kepala negara. Saat ini tetap tidak ada kekosongan. Mulai hari ini, Pak Kapolri sudah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Kepulisan Negara Republik Indonesia. Sebelum dipimpin oleh Tito Karnavian, Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Cahyokumolo. Cahyokumolo sendiri saat ini menjabat sebagai Menpan RB. Dari Jakarta, Hilmi Sayengbati dan Tim Liputan Enyus menoporkan.